Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryuko Gaming Kembali ke Creep Player Dan kali ini antrenya adalah Rudy Voller Legenda Jerman ya Dan langsung aja kita bandingkan dengan wajah asli Dari Rudy Voller Ini dia Wajah dari Rudy Voller Nanti aku jelaskan ada sedikit yang Sulit ya untuk Voller ya Nanti aku jelaskan aja Yuk langsung aja kita mulai dulu Jadi seperti biasa langsung kita mulai dengan namanya Namanya adalah R Voller Dan ini kalian gini teman teman Untuk Aku gak bisa nunjukin ya disini Jadi gini Kalau kalian mau ketik itu kok bisa O nya itu ada titik atas juga Itu sebenarnya bisa Jadi kalian bisa ikuti itu bisa O bisa juga gak apa-apa sih Jadi kalau kalian mau Itu kalian saat Ini kan bisa di Player name ini dipencet Bullet kan Bullet lah Setelah itu kalian pencet L3 L3 Ditekan gitu ya L3 akan ditekan Nah itu nanti dia akan Setelah itu Kusornya itu Bukan kusor ya Pak ya Keyboardnya itu berubah Jadi yang Tanda-tanda yang ada Misalnya Oh ada garisnya Ada garisnya Seperti itu semua Caranya seperti itu Oke Terus untuk komentar ini Itu aku kasih ke Kevin Fallen Jadi ya ada sisi-sisi miripnya lah ya Ini dia Fallen Faller Faller Fallen ya Mereka yang pelahir Oke Terus lanjut Kita menuju ke basic settings Oh iya Di nama punggung sama ya Faller semuanya ya Terus basic settings Nationality Jerman Usia 30 tahun Dan kaki kanan Terus untuk register posisinya Center forward Kemudian untuk play ball posisinya Center forward A Terus untuk ability Halaman pertama Seperti ini Dan halaman keduanya Seperti ini Lanjut lagi Berikutnya kita menuju ke Player skills Itu aku kasih ke Step on ball control Heading Long range drive Cheap shot control Long range shooting Terus First time shot Terus Captaincy dan fighting spirit Dan terus untuk Playing style Itu goal poacher Terus lanjut berikutnya Untuk comp playing style Itu aku kasih ke Speeding bullet Teman-teman Ya Lanjut lagi Berikutnya langsung kita Mulai ke appearance Nah Appearance itu gini Bentar gini teman-teman Ini ada dua hal ya Gini 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 Pertama ke hairstyle Dulu Hairstyle ya Jadi gini Untuk Hairstyle Hairstyle Seperti ini Nah Rambut itu Pertama kalian Set Ini dulu tuh Nomor Sebentar Nomor dua Nomor dua Pertama kalian set Nomor dua dulu Ya Jadi Nanti akan ada perubahan Jadi pertama kalian nomor dua dulu Udah Oke ya Udah Terus sekarang kita menuju ke face Skin Skinnya itu nomor dua dari kiri Satu Dua Ya Terus sialanya kayak gini Terus berikutnya kita menuju ke eyes Upper alley tipe tujuh Untuk bottom alley tipe empat Terus sialanya kayak gini Color gak usah dirubah Lanjut Lanjut Berikutnya kita menuju ke forehead dan bruce Forehead tipe satu Ya Dan untuk eyebrow tipe tiga Lainnya kayak gini Eyebrue juga gak usah dirubah Eyebrue color Terus lanjut kita menuju ke nose Nose nya tipe empat Ya Dan untuk outer line tipe tiga Terus yang lainnya kayak gini Terus selanjutnya kita menuju ke mouth Upper lip tipe satu Dan untuk lower lip sama tipe satu juga Ya Dan yang lainnya kayak gini Oke Terus untuk facial hair Itu nomor empat belas Tipe empat belas ya Nah ini gini ya Jadi gini Sebetulnya tuh rudivoller itu tuh ada disini-sininya tuh ada juga Di sekitaran sini ya Nah tapi permasalahnya Yang membuat disini gak bisa tuh gimana Jadi biasanya rudivoller disini-sininya tuh ada Tapi tipis gitu loh Di sekitaran Istilahnya brwoknya tuh tipis Tapi tuh lumayan tebel di kumisnya Nah Itu gak bisa disini teman-teman Jadi kalau Aku set yang ada brwoknya Ini Nah itu tebel semua Setelah follower semua Tebel di kumis aja Sininya tipis semua Jadi Terpaksa aku lebih ke sini Karena emang Foller tuh Identik banget dengan kumis gitu loh Pria berkumis Seperti itu sih Jadi Yaudah Aku kasih yang nomor 14 aja Nah Untuk facial hair color Itu Same as hair color Ya Jadi kalian Ini dulu makanya Tadi ya kenapa kok Kalian pilih yang dua dulu Jadi ini same as hair color Udah ya Nah Udah Udah Selesai disini ya Terus Kita menuju ke Cikcinjau Cikcinjau Ciknya tipe 3 Terus Neckline tipe 1 Dan yang lainnya Kayak gini Lanjut Berikutnya Kita menuju ke ears Ears Seperti ini Sudah ya Nah Sudah Nah Terus Kalian kembali ke hairstyle Ini Colornya kalian ganti Yang semula Warna 2 Sekarang kalian ganti Yang nomor 9 Nah Ini kalian ganti Yang Sebentar Urutannya Ini loh Nah ini loh Jadi sebentar Dari kanan ya Dari kanan ya 1 2 3 4 5 Sorry 5 5 5 5 dari kanan Yang paling atas ya Yang coklat tuh ya 1 2 3 4 5 Yang ini teman-teman Ya yang ini ya Jadi kalian ganti Yang itu Sudah Jadi kumisnya tadi Pakai yang nomor 2 Di sini Kumisnya pakai yang nomor 2 Tapi untuk rambutnya Yang tadi Custom tadi itu ya Rambutnya ya Sudah ya Oke sudah Sekarang kita menuju ke visi Untuk tingginya 180 cm Dan beratnya 65 kg Dan yang lainnya Kayak gini Terus lanjut Kita menuju ke Strip style Strip style Untuk sepatu Aku kasih ke warna hitam Polos aja teman-teman Tetap bawanya PES Karena Ya zaman dulu Itu belum terlalu macam-macam Untuk motif sepatunya Terus untuk bajunya Tetap Baju dimasukin tetap Kaos kakinya pendek Yang short Sudah Dan terakhir Untuk motion Itu Aku kasih ke Selebrasi aja Yang nomor 1 Ya sering lah Rudi Follower Sering selebrasi Merentangan tangan Itu sering banget Jadi yaudah Seperti itu Teman-teman Oke Sudah semua teman-teman Turut di Follower Dan Jadi gini Untuk Create player Itu Aku buka Antrianya teman-teman Kalian bisa langsung request aja Mulai dari sekarang Aku Udah aku buka Antrianya Dan Memang Masih ada Antrianya sedikit sih Di Di Bawah Masih ada antrianya sedikit lah Nah cuma Sedangkan banyak Jadi kalian bisa request aja Ada perubahan jadwal Teman-teman Mulai minggu depan Jadi Minggu depan Itu tuh Kan Untuk Miniseries Euro Itu bakalan selesai Karena kan Sekarang Terakhir kita Lolos dari babak Per 8 final Dan Nanti Senin besok Itu kita akan Menuju ke babak Per 4 final Jadi Total Kalau lancar sampai ke final Itu kita masih ada 3 episode lagi Jadi Senin selesai ragu Kalau lancar ke final Kalau enggak Misalnya sampai semifinal aja Berarti tinggal 2 episode Seperti itu Jadi Maksimal 3 episode lagi Nah Jadi nanti setelah Miniseries Euro Selesai Teman-teman Itu Seris Milan Dan seris Bagus Kavi Itu akan Setiap hari Teman-teman Jadi Kan biasanya aku PES tuh yang sore Yang jam 4 Dan game lain Yang jam 7 atau jam 8 Nah itu sekarang Ini Sementara aku Belum ada konten game lain dulu Jadi aku akan PESnya itu akan 12 sehari Jadi Yang sore Aku belum tahu yang mana Mungkin bisa jadi Yang sore yang Bagus Kavi Yang malam Yang Milan Jadi seperti itu Senin sampai Jumat Jadi kembali kayak dulu Senin sampai Jumat Nanti kalian Aku taruh di deskripsi box juga Untuk sattualnya Tapi ini aku jelaskan sebentar Jadi itu Jadi Senin sampai Jumat Jam 4 sore itu Seris Bagus Kavi Dan jam 8 Atau 7 atau jam 8 malam Itu seris Milan Senin sampai Jumat Dan Sabtu Minggunya Itu kembali kayak dulu Jadi create player Semua Bisa Kadang-kadang bisa aku Kombinasikan dengan Tutorial mungkin Atau mungkin Prediksi Jadi ya Atau mungkin Ngobrol-ngobrol Soal bola Jadi Kalau gak Kalau gak ada konten Ya Empat-empatnya Create player Jadi Sabtu Minggu Kayak biasa dulu Jam 4 dan jam 7 malam Create player Minggunya juga sama Jadi 4 konten Dalam 2 hari Kadang-kadang satu konten Aku isi dengan itu Kadang-kadang kayak tadi Kadang tutorial Kalau ada bahan Mungkin kadang bisa Prediksi Kalau ada bahan Dan mungkin Kalau ada topik yang menarik Bisa bahas soal Sepak bola Seperti itu Jadi kayak gitu aja Nanti kalau kalian Mungkin lupa Atau belum jelas Bisa liat aja di deskripsi box Nantinya Karena aku tulis Lengkap jadwalnya Ya udah teman-teman Segitu dulu aja Dan saya akan lakukan Besok Seri 9 akan lanjut lagi Besok seri 9 Akan evaluasi tim Teman-teman ya Jadi Peran yang terakhir Menghadapi Kaliari Dan kemudian Selanjutnya akan evaluasi tim Dan juga Juro Saya lewatkan teman-teman Francis akan menghadapi Babak Perempat final Menghadapi Polandia Oke lah segitu dulu Jangan lupa Tengah tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye